Halo teman-teman, kembali lagi di kanal Youtube Aviari Depan Rumah. Video kali ini saya mau memberi informasi tentang perbandingan antara kandang aviari dan kandang ternak atau kandang koloni yang berdasarkan pengalaman saya selama satu tahun. Ditonton sampai habis ya! Saat ini dalam memelihara burung kicau, tidak selalu ditempatkan pada kandang biasa. Para penghobi telah memilih kandang yang lebih layak untuk burung bisa terbang seperti di alam. Pemilihan kandang pun dibagi menjadi dua, yaitu kandang aviari dan kandang ternak atau kandang koloni. Kandang aviari diambil dari bahasa Inggris yang artinya kandang burung. Kandang burung di sini diartikan sebagai replika dari habitat alami dari burung. Yang di dalamnya ada air yang mengalir dan ada tanaman atau pohon yang berakar pada tanah. Serta burung dapat bertengger di ranting-ranting pohon. Bersyukurnya, tidak ada aturan tetap dari ukuran untuk aviari. Sehingga kalian bisa buat sebisa dan semampu kalian. Bersyukurnya, tidak ada aturan tetap dari burung saya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedua, bebas dari ketidaknyamanan Ketiga, bebas dari rasa sakit, luka atau cedera, dan penyakit Empat, bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami Dan yang terakhir, bebas dari rasa takut dan tertekan Terima kasih telah menonton Di kiri dek Terima kasih telah menonton Sedangkan kandang koloni atau kandang ternak Kandang jenis ini biasanya difungsikan hanya untuk ternak saja Seperti kandang biasa Namun ukurannya lebih besar Sehingga dapat menampuk banyak burung dengan jenis yang sama Dalam kandang koloni atau ternak ini Tidak ada air yang mengalir Dan tanaman atau pohon yang mengakar ke tanah Hanya wadah tempat makan dan minum saja Dan menurut saya pribadi Jika punya lahan sebesar atau sekecil apapun Dan adanya dana yang cukup Lebih baik dipikirkan untuk membuat aviari saja Karena sudah banyak sekali referensi pembuatan aviari Dengan ukuran manapun di Youtube Kemudian Juga mengacu pada 5 animal welfare Atau kesejahteraan binatang yang tadi kita bahas Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Mau milih kandang aviari Atau tetap mau milih di kandang ternak? Tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan jangan lupa bantu kami dengan like video ini Dan subscribe aviari di depan rumah Agar dapat memberikan informasi yang lebih bermanfaat ke depannya Thank you, sampai jumpa Terima kasih telah menonton!